Terlalu sadis caramu, menjadikan diriku Pelampiasan cintamu, agar dia kembali padamu Tanpa peduli sakitnya aku, teganiannya caramu Menyingkirkan diriku, dari percintaan ini Agar dia kembali padamu, tanpa peduli sakitnya aku Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepadaku suatu saat berhenti Juga kau sehari sesungguhnya yang kau punya Hanya aku, tanpa aku kembali Sebelumnya, dikasih dan amarah Lu salah yuk Vino tuh gak mungkin curang sama kasih Dan apapun yang dia lakuin Emang keliatannya buruk dari awal Tapi akhirnya Itu semua buat kepentingan kasih juga Dengerin lu baik-baik ya Kalau lu belum mau tutup mulut juga Gua akan buka ke doktor di depan kasih Bahwa lu adalah sepupu nyemari Dan Marik mengirim lu kesini Itu untuk mematah-matahi kita Jadi dia tahu tentang kita, Im Iya, gua gak tahu dia tahu dari mana Tapi yang pasti Vino itu orang yang bahaya banget Brengsek, Mo Brengsek Hey, Finn, lu jangan sembarangan ngomong ya sama gue Peduli amat sama Lora Gua gak akan pernah dengerin kata-kata lu Karena cemanmu itu Itu semuanya udah terjadi Kamu itu emang bener-bener keterlaluan, Marik Kas, kenapa kamu keluar? Harusnya kamu istirahat di dalam, Kas Aku baik-baik aja kau Biarin aja, Kas Biarin dia lakukan sepuas mungkin sama aku Kas, aku yang salah Aku, bukan Marik Aku maklum kau, Kas Ada seorang laki-laki jelas Gara-gara Ada laki-laki lain yang ikut terlibat Harusnya aku gak ikut terlibat, Kas Marik itu Marik cuma mikirin kamu Mikirin aku? Iya, Kas, itu betul Aku cuma terbawa suasana Harusnya aku sadar Aku gak boleh jadi penghalang antara kamu sama Marik Harusnya aku gak ikut terlibat, Kas Vino Lu tuh bener-bener bacingan, Vino Kasih Sekarang kamu lihat Dia sedang mencoba memanipulasi kamu, Kas Vino saat membahaya, Kas Jangan percaya sama dia, Kas Dia tuh gak normal, Kas Tolong, tolong kamu percaya sama aku, Kas Kas Gak seharusnya aku jadi penghalang antara kamu sama Marik Aku akan pergi dari kehidupan kamu Maafin aku ya, Kas Kamu lihat sendiri kan, Rik Kamu udah ngatang-ngatain Vino tapi dia masih baik sama kamu Bahkan dia gak balas sedikitpun Marik Harusnya kamu itu belajar untuk gak egois Vino 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 Aku mohon sama kamu, Vino Kamu jangan pergi kemana-mana ya Kamu itu adalah sahabat aku, Vin Hidup aku Aku minta sama kamu Akhirin semua keterlibatan kita sama sepupunya Dan balikin semua yang udah diakasi ke perusahaan kita sekarang juga, Vin Tapi, Kas Vino Lakuin apa yang aku minta ya, Vin Aku mohon sama kamu Oke Dan kamu, Marik Aku minta sama kamu untuk pergi dari kehidupan aku selama-lamanya, Rik Sekarang juga Aku gak akan pernah melihat muka kamu lagi Dan aku juga gak akan ngebiarin Kamu bikin aku sakit hati atau keluarga aku lagi, Mari Hei, Mari Sekali lagi lu berani nyentuh gua Sekali lagi lu berani nyentuh gua 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 bersumpah atas nama kasih Gua pastiin Lu akan butuhin satu ginjal lagi Laki-laki berginjal satu Oh Sekarang durian yang ngalangin gua udah pergi Hidup gua bebas Ters Hahahaha Bravo, Vino Bravo Hahahaha Dengan sekali langkah Lo langsung ngingkirin Marik dan hidupnya kasih untuk selama-lamanya Hahahaha lepasin 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 dengan satu gerakan pintar lagi saya mau kamu dan mama kamu itu pergi meninggalkan kehidupan yang kasih mengerti kalian dan sekarang kemasi barang-barang kalian dan sekarang pergi apa kalian pikir saya akan membiarkan kalian merusak hidup wanita yang saya cintai apa kalian pikir gitu lepasin lepasin lo udah hianatin gue sama nyokap gue dan lo udah hianatin semua kata-kata lovino kalian pikir saya akan mematuhi kata-kata kalian iya enggak saya itu gak goblong saya itu tahu orang-orang licik macam kalian itu bisa membunuh orang kapanpun kalian mau dan gak menutup kemungkinan kalian bisa melakukan itu sama saya kalian pikir saya mau mematuhi semua janji-janji kalian kalau lo gak kasih gue pilihan gue akan beberin semuanya ke kasih beberin sama kasih silahkan kalian liat di luar sana kan liat kalau kasih sudah tidak percaya lagi sama marit dan kalian pikir kasih akan percaya sama kalian oh enggak kalian dengerin saya juga harus berterima kasih sama kalian berdua terima kasih banget karena tanpa bantuan kalian berdua saya tidak bisa menyingkirkan marit sekarang jalan saya sudah bebas hambatan Vin Vinno iih leser corese liat aja nanti kalau lo kena batunya biar tak rasa lo mah Vinno itu udah benar-benar ngelunjak kita harus lakuin sesuatu biar kita bisa masuk lagi ke dalam permainan itu sekarang kita udah gak punya apa-apa lagi sayang Aisyah mah mamanya kasih kenapa lagi dengan dia dia bisa masukin kita ke dalam permainan itu lagi gimana caranya dia itu masih berpikir kalau aku ini anaknya mah kamu memang anak mama yang paling pintar sini deh mah enggak haaah yes ayo sayang ayo ma siapa tau aja mereka masukin sesuatu ke dalam makanan mama jadi mama jangan pernah terima makanannya mereka ya ma iya sayang semoga Tuhan membalas semua yang terjadi tante Nelly tante Nelly mau apa kamu sih mau ganggu hidup keluarga ku lagi saya mau buat perjanjian sama kamu kasih perjanjian apa saya bisa balikin mama kamu tapi untuk itu kamu harus bayar saya dengan uang yang cukup mama mama ma ini aku kasih ma kasih 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 Dengarkan saya dulu, Kasih. Kamu nggak saya sama Mama kamu? Lepasin, Tante! Lepasin! Mama! Mama? Iya, sayang. Sekarang Mama harus lebih hati-hati lagi ya, Ma. Mama, siapa tahu aja mereka masukin sesuatu ke dalam makanan Mama. Jadi Mama jangan pernah terima makanannya mereka. Iya, Ma? Iya, sayang. Iya. Mama nggak akan pernah makan apapun yang mereka kasih. Nggak akan, sayang. Karena Mama tahu mereka itu orang-orang jahat. Yaudah, Ma. Aku datang ke sini cuma pinggir so ini doang ke Mama. Mama lebih hati-hati, ya, Ma? Iya. Yaudah, Ma. Aku pergi dulu, ya. Dengarin saya, Kasih. Ini untuk kebaikan Mama kamu. Kasih. Kasih dengarin saya dulu. Kasih! Yaudah, terserah kamu kalau maunya begitu. Hah! Ma. Ma mau kemana sih, Ma? Ma. Jangan deketi saya. Kamu mengerti orang jahat. Jangan pernah coba deketin saya! Kamu jahat. Kamu udah misahin saya dari anak saya. Allah pasti akan menghukum kamu! Ma! Ma! Ma kenapa, Ma? Ma. 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 Kamu pikir... Kamu pintar. Kamu pikir... Saya tidak tahu apa yang akan kamu lakukan sama saya. Jangan pernah berfikir, saya mau minum minuman yang sudah kamu racunin. Kamu, kamu tidak bisa memisahkan saya sama anak saya. Ayo, coba racunin saya. Ayo suapin saya sama racun! Lebih baik saya mati kelaparan daripada saya harus makan. Makanan pemberian dari kamu! Pergi kamu! Pergi! Pergi kamu! Mama! Aku ini anak mama! Aku ini kasih, Mama! Aku bukan amarah, Mama! Bukan! Kamu amarah! Bukan! Aku kasih bukan amarah, Mama! Bukan! Aku kasih! Aku kasih, Mama! Aku tidak kata sama Mama! Kamu amarah! Bukan, Mama! Aku kasih, Mama! Aku anak mama yang sebenarnya, Mama! Aku tidak ada dari saya dan teman yang anda tidak bergaya. Alor! Masih! Tidak! Aku tidak bergaya! Tidak tahu, Mama! Amarah! Terima kasih Mama, Mama yang dimakan makanan itu, Mama itu ada racunnya, Mama Amarah, buka, Rah Amarah Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku Aku gak dimakan sih Kakak sih, Kakak sih Ada apa, Bopi? Kakak sih, makanannya gak dimakan Tepak gitu, minum juga enggak Mama, kenapa Mama ngelakuin itu sih, Mama? Mama harus makan ya, kalau gak nanti Mama sakit Sekarang saya mungkin aja buta Tapi saya gak akan biarkan diri saya dengan muda terbunuh Saya tahu kau masukin racun ke makanan itu kan Saya gak akan pernah makan makanan yang kamu kasih Gak akan pernah Kasih Kasih, sebaiknya kita keluar, Nak Kasih, sepertinya Mama kamu itu berfikiran bahwa kita mau membunuhnya, Nak Kita harus bisa membuat Mama kamu mau untuk makan sesuatu Sebab kalau dia gak makan-makan dia bisa lemas dan meninggal, Nak Dan satu-satunya orang yang bisa membuat Mama kamu mau makan Itu cuma Amarah Enggak, enggak, Bu Aku gak akan ngebiarkan amarah dia dateng kesini lagi Apalagi untuk ketemu sama rumah aku Enggak kan Dia bisa ngancurin hidup aku lagi, Tapi kita gak punya pilihan lain, Kasih Demi Mama, aku akan melakuin hal itu Karena aku gak mau liat Mama gak makan dan lemas kayak gitu Kasih Kenapa kamu keluar malam-malam begini Fin, aku khawatir sama Mama, Fin Seharian ini Mama menolak untuk makan Karena dia takut makanannya diracunin, Fin Dan Dan salah satu orang yang mau percaya Adalah Amarah Kamu Kamu mau pergi menemui Amarah sekarang? Jangan, Kas, jangan Ini adalah pengorbanan kecil dari aku untuk Mama, Fin Dan aku rela, kok Aku rela ngasih apa aja ke mereka Setelah mereka mau memunjuk Mama untuk makan, Fin Denger ya, Kasih Gue sih lebih milih nyokap lo mati ke laparan, tau gak? Tapi Karena ngeliat lo sekarang putus asa dan mohon-mohon sama gue Gue akan ngakuin apa yang lo minta Tapi dengan tiga syarat Tiga syarat Syarat pertama Lo harus ngirim sejumlah uang, 400 juta Ke dalam rekening nyokap gue Dan syarat kedua Gue gak mau anak setan yang lo pelihara di dalam rumah lo Nentang gue apapun alesannya Dan syarat ketiga Syarat paling gampang Lo ikutin semua yang kita minta Gimana? Oke Aku akan turutin semua kemohon kalian Dan aku juga akan turutin semua persyaratan-persyaratan itu Tapi kalian juga harus ingat Itu cuma sampe aku bisa pastiin Kalo mamaku bener-bener mau makan lagi Oke Gimana, Ma? Deal Pergi Pergi kamu Tinggalin saya sendiri Saya udah bilang Kalo saya cuma mau ketemu sama anak saya Kasih Ma Aku disini, Ma Kasih Kasih Itu kamu, Nak Iya, Ma Sekarang Mama duduk ya Mama pasti belum makan Ma Mama harus makan ya, Ma Aku gak mau sampe Mama sakit Pergi kamu perempuan jahat Mama, aku gak suka kamu ada disini Sini makanannya Biar aku yang suapin mamaku Hati-hati, Kasih Kamu harus pastiin kalo makanan itu gak beracun Kamu suruh dia cobain dulu makanannya ya Kamu harus pastiin ya Iya Mama jangan khawatir ya Iya Iya Enak deh rasanya Bisa berkuasa di rumah ini lagi Dan melihat lo Gak berdaya di rumah sendiri Oh Lo tuh emang gak pernah berdaya sih Di mana-mana Amara Kau masukin apa, Ra? Itu adalah racun kasih Dan lo tau kan Nyokap lo gak akan terima makanan dari tangan lo Tapi dengan senang hati Dia akan terima makanan dari gue, Kasih Tapi sayangnya Makanan ini dirasimin Eh, roda udah berputar, Kasih Amara Amara buka pintunya, Ra Amara Mama 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 jangan dimakan makanan itu Ma itu ada racun ya, Ma Amara buka, Ra Amara buka, Ra Mama, Mama jangan makan makanan itu Ma itu ada racun ya, Ma Amara Ma Dengerin aku ya Amara gak akan tenang Ngebiarin Mama makan dengan tenang Tapi Mama harus tetap makan Ada apa, Kasih? Bu, Isya Bu, Amara masukin racun ke makanan Mama, Bu Mama Mama jangan dimakan, Ma Manusia macam apa kamu, Amara? Semoga kamu terbakar di dalam neraka untuk selamanya Karena kamu udah ngebuang makanan untuk Mama aku Dimana sopan satu dan perasaan kamu, Amara? Terima kasih, Kasih Kue sama sekali gak taruh racun ke dalam makanan ini Kue cuma mau senang-senang doang Karena sebentar lagi, nyelengkap lo pasti akan maki-maki lo Kenapa kamu gak bisa biarin anak saya ngerawat saya? Kamu emang bener-bener jahat Kamu emang mau membunuh saya Supaya saya gak bisa ketemu lagi sama anak saya Kamu emang bener-bener perempuan iblis Ma, tolongin aku, Ma Dia jangan mekerambut aku, Ma, tolong, Ma Lepasin, lepasin Amara, lepasin Apa-apaan sih yang murah Kurang ajar kamu Berani-beraninya kamu nyakitin anak saya di depan saya Saya balas kamu Bersakit, Ma Mama udah amun, Ma, aku minta maaf Aku bersakit, Ma Jangan pernah kamu nyakitin anak saya lagi Jangan pernah menipis Kalau penglihatannya Tantai Cepuli Dia akan tahu Kalau Amara bukan kasih Semoga Tuhan membalas Semua yang terjadi Kepala Mama Mama Makasih ke Bapak Kenapa suka Mama kaku seperti itu, Bu Kamu yang sabar ya, Nak Kamu gak usah khawatir Ibu lihat sendiri, kan Amara bisa ngelakuin apa aja sama Mama, Bu Dan mau gak mau Aku mau biarkan Amara masuk rumah dia Supaya Mama mau makan Kasih Begitu penglihatan Mama kamu kembali Dia pasti akan bisa melihat sendiri Bahwa Amara itu bukan kamu, Nak Mama bisa melihat, Bu Bu Kasih tahu aku gimana caranya, Bu Ayo, Bu Kasih tahu aku, Bu Kemarin, Kasih Pada saat Ibu pergi Katanya air itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit Bu Ayo kita gunain air itu, Bu Kita harus gunain air itu cepat ya, Bu Sekarang di mana air itu, Bu Sebentar ya Kasih Air ini harus diletakkan dalam sebuah mangkuk yang terbuka Kemudian ditaruh di bawah pancaran sinar bulan Purnama Semalaman Kapan bulan Purnamanya, Bu? Malam ini, Kak Malam ini Kalau penglihatannya Tanta Isha pulih Dia akan tahu Kalau Amara bukan kasih Dan semua yang Amara omongin sama dia Itu akan dipertanyakan Semua yang Amara udah tanamin ke dalam pikirannya Akan terbongkar Termasuk Amara yang bilang sama Tanta Isha Untuk menjebak Marek Amara udah menghasut Tanta Isha Dan tanamin rasa takut sama Marek Kalau ini sampai terjadi Marek akan bebas dari segala tuduhan dan rasa bersalah Dan setelah itu Kasih akan balik lagi sama dia Dan Marek Dia akan tahu yang sebenarnya Kasih akan menjisam aku selamanya Dia akan tahu Kalau aku yang menculik mamanya Bukan Marek Enggak Enggak Aku gak bisa biarin hal ini terjadi Aku harus lakuin sesuatu Aku harus Ada apa Vino? Tanta Tanta pikir Tanta bisa balik lagi ke dalam permainan kalian Iya Tapi menurut saya Tanta Itu gak akan berlangsung lama Apa maksud kamu Vino? Apa jangan-jangan kamu kesel ya? Karena kita kembali lagi ke dalam permainan Meskipun kamu udah usir kami Iya kan? Tanta Nelly Tanta Nelly Tanta itu selalu saja mengambil kesimpulan Tanta sendiri Dan sekarang Tanta bisa enak-enakan duduk disini Sambil mempercantik Diri Tanta sendiri Tapi Tanta gak tahu kan Kalau anak sayangan Tanta itu Akan segera tertangkap basah Tanta mau tahu alasannya kenapa? Karena Bu Aisyah memiliki ramuan ajaib Yang bisa mengembalikan Penglihatan yang mamanya kasih Apa Tanta pikir? Amarah akan bisa terus menyamar sebagai kasih Kamu berharap saya percaya sama kamu ya Vino? Kamu datang kesini tiba-tiba Dan kamu memberikan informasi picisan seperti itu Kamu pikir saya langsung percaya sama kamu? Tanta Ini bukan informasi picisan yang seperti Tanta bilang Dan ini juga bukan permainan Antara saya dan Tanta Karena saya dan Tanta itu Akan kehilangan banyak hal Kalau seandainya mamanya kasih mendapatkan penglihatannya kembali Tanta tahu Apa yang akan dilakukan sama Bu Aisyah Untuk memperkuat ramuan ajaib itu? Bu Aisyah akan meninggalkannya Di luar rumah Selama satu malam Di bawah sinar bulan purnama Dan saya mau Tanta Tanta dan anak kesayangan Tanta itu mencurinya Kenapa gak kamu lakuin aja sendiri? Tanta mau tahu laksana kenapa? Bu Aisyah! Saya gak mau kalau dia curiga sama si anak Tanta Tapi saya akan membantu Tanta dan anak kesayangan Tanta itu Untuk mengalihkan perhatiannya Dan setelah itu Tanta dan Amara mencurinya ramuan ajaib itu Terima kasih telah menonton! Semoga aja Allah memberi rahmatnya ya Bu Semoga aja hari ini bisa memberi kesembuhan sama Mama Ibu juga berharap begitu Kasih Sekarang Kamu masuk saja Istirahat saja di kamarmu Enggak Bu Lebih baik aku bergadeng aja disini Ini semua demi kesembuhan Mama Bu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kasih! Suara apa itu? Kasih! 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 Kasih tolong Mama Kasih! Mama Tanta! Kasih! Bu Itu suara Mama Bu Mama kenapa ya Bu? Ayo kita lihat. Ma, suara apa, Ma? Mana anak saya? Kasih! Mana anak saya? Pasti kamu kan yang buat suara-suara tadi untuk nangkutin saya? Kamu mau ngebunuh saya, kan? Kamu mau misain saya dari anak saya, kan? Mana Kasih? Mana Kasih? Kenapa kamu baru buat nipis? Kasih! Kasih! Kamu boleh kasih sama saya! Ayo, ini saatnya kita beraksi. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi. Kasih! Sayang, itu disana, remuhannya. Ayo, Ma, kita cepat-cepat. Ya, sayang. Tunggu-tunggu lagi, Mak. Bagaimana ini? Cuaikan saja, sayang. Kita ambil remuannya. Ayuh, tengok, Mak. Lepasin! 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 Ya, dah aman deh. Ayuh, masuk. Ya, dah aman. Ya, dah aman. Ya, dahatiut. structures, yaaranya. Hari kindergit空 مع satu ant 네tan. Ya, dah aman. Has PWM став leader? Maori tak? Yasa khus associations, In just Where Orderies, Ramuannya masih ada di sini Ramuannya masih ada di sini Oke Vino Bunda, kok Mam Aisyah Kau bisa lihat kita Obatnya enggak manjun, Bunda Gak mungkin, nak Gak mungkin Air ini sudah terbukti hasiatnya Kecuali ada orang lain yang menukar air ini dengan yang lain Oh iya, Bunda Semalam, Mama Nelly dan Amala Menyuli air itu Tapi gagal, Bunda Hah? Nelly mau menukar air ini Tapi gagal Terus Air ini jadi enggak berhasil Siapa yang nyuri dan menukarnya ya? Itu kakak sih belum bangun Kalau dia tahu Dia pasti seti, Bunda Semangat kak Vino Ada di depan Liatin kita, Bunda Jadi kamu lihat Kak Vino mengawasi kita, baby Iya, Bunda Terus kak Vino Kejar Mama Nelly Ngapain Vino ada di luar rumah semalam? Itu artinya dia tahu soal air ini Aku harus ngawasin dia Tapi Tapi kenapa? Kenapa Vino? Mah, Mama Nelly lagi ngapain sih? Kerajinan amat udah ngindepin tetangga Shhh Kamu lihat itu Vino Ngapain Vino masuk ke dalam rumahnya kasih? Nanti Aisyah pasti akan ngeliat dia Dan dia Mah Apa dia udah berhasil ngambil remuan itu? Mama nggak tahu, sayang Udah setengah jam dia berdiri di luar sana Mikir mau masuk, nggak masuk Nggak capek deh Pasti ada sesuatu yang kita nggak tahu, Mah Kakak sih? Siapa itu? Mama Apa ini artinya? Air itu nggak berhasil Harapan kita satu-satunya sudah hilang Banyak kamu Mau ngapain kamu? Kamu mau jahatin saya tapi nggak berhasil, kan? Saya tahu Kamu lagi kesakitan amat Bagus Bagus sekali Bobi, Bobi Kakak kenapa, Bob? Kita lihat yuk Yuk, Bob Bunda, Kakak sih sakit, Bunda Kas Kenapa kamu bisa seperti ini, Kas? Kakak sih sakit, Kak Ya baru saja muntah Kamu mandi Astari Demamnya sangat tinggi Bobi Tolong ambil handuk sama air dingin, ya Iya, Kak Kas Kenapa kamu bisa seperti ini, Kas? Tante 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 mau kemana? Ini kan kamarnya Kasih Berhenti memanggil dia dengan nama itu Kasih itu nama anak saya Sementara gadis itu adalah penjahat Dan sekarang Dia lagi menderita Karena dia harus membayar semua kejahatannya Tante Tante Aisyah gak bisa lihat Itu bagus Gua aman sekarang Semuanya pasti bakalan baik-baik aja Kecurigaan aku sama Vino benar Ternyata dia yang sudah ganti air amat itu Besok Di Kasih dan Amara Dia benar-benar sakit Dia terkena infeksi Rik Semuanya baik-baik aja, kan? Baik apanya, Ibu? Hubungan gua sama Kasih udah berakhir Gua janji Gua pasti akan tolongin lu Vino tau mengenai masalah air amat itu Tapi Dia pura-pura gak tau soal itu Dan air itu Sudah ditukar Jika kau sadari sesungguhnya Yang kau punya Hanya aku Sebagai Cintamu Sampai jumpa Sampai jumpa